DUSEMU Pertanyaan datang dari saudara Burnaventura Ivan Virgiawan Dari Malang Tetapi sebelum saya Lanjutkan untuk menjawab ini Saya minta kepada saudara Yang belum subscribe Tolong subscribe Dan tolong juga klik tanda lonceng itu Tanda notifikasi Dan juga klik like-nya Serta share Supaya banyak orang tidak diberkati secara rohani Sebagaimana saudara diberkati Dan untuk saudara-saudara Yang ingin Belajar lebih lanjut iman Rasulia Ortodoks ini Saudara bisa Hubungi Romo Yaakobus Yang telponnya ada di bawah Dari pada video ini Dan kalau saudara ingin Berkunjung gereja Ortodoks Nanti akhir dari pada video ini Ada alamat-alamat gereja Dan cabang-cabang kami Saudara bisa datang di tempat itu Atau kalau ingin supaya di tempat saudara Ada pelayanan gereja Ortodoks Dan melalui melakukan perintisan Saudara juga bisa Bisa mengunjungi Romo Yaakobus yang sama itu Dan kalau saudara tertarik untuk membantu pelayanan kami Dan mempersembahkan persembahan kasih kepada kami Saudara bisa melihat Kirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini juga Terima kasih Pertanyaan saudara Bonaventura Adalah demikian Salam sejahtera Romo Daniel Saya Ivan Salam sejahtera kembali saudara Ivan Ingin bertanya mengenai Henoh dan Elia Romo Manusia sudah berdosa sejak semula Dan upah dosa adalah maut Nah Romo Jika saya membaca Alkitab Henoh dan Elia adalah dua orang yang dianggit keverdas Tanpa melalui kematian Padahal jelas bahwa upah dosa adalah maut Apakah mereka berdua tidak berdosa Padahal Bunda Maria itu harus melalui kematian Setelah itu banggikan hidup dan naik ke surga Disini saya bingung Romo Mohon bantuan penjelasannya Romo Sebenarnya ada dua pertanyaan lagi Tapi ini dahulu Terima kasih Tuhan Yesus membekati Saudara Ivan Tentu saja tidak ada orang yang tidak berdosa Karena semua manusia sudah berdosa Nah kalau Henoh dan Elia Elia diangkat ke langit ya Dengan memakai kereta berapi dan kuda berapi Itu coba kita baca Dua Raja-Raja pasal yang kedua Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat 14 Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi Memisahkan keduanya Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai Ketika Elisa melihat itu Maka berteriaklah ia Bapakku, Bapakku Kereta Israel Dan orang-orangnya yang berkuda Kemudian tidak dilihatnya lagi Lalu direnggutkannya Pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh Lalu ia berjalan hendak pulang Dan berdiri di tepi sungai Yordan Jadi kita lihat disini bahwa Elia Waktu berjalan dengan Elisa Waktu meninggalkan dunia ini Waktu meninggalkan Elisa Di tengah perjalan lalu dia diangkat Datanglah kereta berapi Bukan kereta api ya Kereta berapi menyala-nyala Dan dengan kuda Kudanya juga kuda berapi menyala-nyala Mungkin ini malaikat ya Penampaan malaikat Lalu Elia diangkat Berarti Elia memang belum mati Sejak saat itu Itu yang satu Yang kedua Mengenai Enoh Kita baca dalam kitab kejadian pasal 5 Di dalam kitab kejadian pasal 5 Kita baca ayatnya yang ke-25 24-25 Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat oleh Allah Setelah Methusalah hidup 187 tahun Ia memperanakan Lame Kita baca di dalam Ibrani pasal 11 Untuk penjelasan lebih lanjut Di dalam kitab Ibrani pasal 11 Ayatnya yang ke-5 Karena iman Henok terangkat supaya Ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya Sebab sebelum ia terangkat Ia memperoleh kesaksian Bahwa ia berkenan kepada Allah Mengenai Elia Jelas dia masih hidup di surga Di Firdaus Tentu masuk surga Orang harus dibangkitkan dulu Dan harus mengalami Hari pengadilan akhir Elia belum mengalami itu semua Belum bangkit Belum mengandalkan Ibrani akhir Jadi dia di tempat penantian Orang yang nanti akan diselamatkan Itulah Firdaus Seperti pencuri Yang disalibkan bersama Kristus Katakan hari ini juga Engkau akan bersama Firdaus Dengan aku Akan bersama aku dengan Firdaus Nah di Firdaus maksudnya Di dalam kitab Malayahki Pasal 5 Dikatakan bahwa pada akhir jaman Elia itu akan datang lagi Pada di dalam Malayahki Pasal yang ke-4 Ayatnya yang ke-5 Tolong bacakan Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia Kepadamu Menjelang datangnya Hari Tuhan yang besar Dan rasya Tentulah Dia harus masih hidup Kalau nanti datangnya hari Tuhan Dia harus dihutus lagi Menunjukkan bahwa Elia memang diperlihara Dalam Di dalam alam sana Demikian juga Heno Apa mereka Bukan orang berdosa Orang berdosa Makanya mereka harus mati Menjalani Tugasnya sebagai manusia Nah kapan itu? Nah itulah Yang oleh gereja Ditunjukkan dari Wahyu Pasal 11 Ketika ada dua orang saksi Pada jamannya Antikristus Yaitu yang berkenaan Dengan akhir jaman Dan kita lihat bahwa Datangnya Elia pun adalah Kaitannya dengan akhir jaman Ternyata Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu Dia datang ke akhir jaman Untuk melakukan perlawanan Terhadap Antikristus Dengan salah seorang Yang lain Coba kita baca Sebelas Wahyu Sebelas Ayat 3 Sampai Ayat Yang ke sebelas Dan aku Akan memberi tugas Kepada dua saksiku Supaya mereka Bernubuat Sambil berkabung 1260 Hari Lamanya Inilah Dikasikan tahun ya Masa Pemerintahan Antikristus Oke Mereka Mereka adalah Kedua pohon zaitun Dan kedua kaki dian Yang berdiri di hadapan Tuhan Berarti mereka berada Di hadapan Tuhan Semesta Alam Ya Berarti mereka Divirdaus Mereka tidak hidup di dunia ini Terus Dan jikalau ada orang Yang hendak menyakiti mereka Keluarlah api dari mulut mereka Menghanguskan semua musuh mereka Dan jikalau ada orang Yang hendak menyakiti mereka Maka orang itu Harus mati Nah ini cirinya Daripada mujijatnya Elia Makanya orang mengatakan Oh ini Elia Gitu kan Coba kita baca Dari Wahyu Pasal 11 Ayatnya Kita lihat dalam Satu Raja Raja Satu Raja Raja 17 Ya 17 Lalu Berkatalah Elia Orang Tisbe Dari Tisbe Gilead Kepada Ahab Demi Tuhan yang hidup Alah Israel Yang Kulayani Sesungguhnya Tidak akan ada Embun atau hujan Pada tahun-tahun ini Ya Jadi di samping Dia membuat orang itu terbakar Dalam masa 18 itu Dengan api Tapi juga dia Menghentikan Sampai tidak ada hujan Nah ini Ini kasus ini Ketika dia mengatakan Pada Raja Ahab Tidak akan ada hujan Ya Coba kita baca lagi Dalam ayat yang ke-6 Dari Wahyu 10 Ayat 6 Wahyu 11 Ayat 6 Mereka mempunyai kuasa Menutup langit Supaya jangan turun hujan Selama mereka Itu Itu mujajatnya Elia Menutup langit Supaya bukan hujan Oleh karena itu Gereja melihat Ini adalah Emang Elia Yang akan datang Yang dijanjikan itu Pada akhir zaman Terus Dan Mereka mempunyai kuasa Atas segala air Untuk mengubahnya Menjadi darah Nah ini sebenarnya Ini adalah mujajatnya Musa Sehingga banyak orang Ada Ada sebagian orang Yang menyangka Ini Musa dan Elia Tapi tidak mungkin Mengapa? Karena Musa sudah mati Kita baca dalam ulangan Pasal yang ke-34 Ada 5 Lalu matilah Musa Hamba Tuhan itu Disana di tanah Moab Sesuai dengan firman Tuhan Iya dong Musa sudah mati Padahal kalau Dua nabi ini datang nanti Itu mereka dibunuh Lah tubuh dari mana Musa dibunuh Sudah mati Makanya tidak mungkin Ini Musa Coba kita baca di dalam Ayat 7 Dari Wahyu 11 itu Dan apabila mereka Telah menyelesaikan Kesaksian mereka Maka binatang yang muncul Dari jurang maut Maksudnya Si Antikristus Akan Memerangi mereka Dan mengalahkan Serta membunuh mereka Iya dibunuh kan Kalau Musa sudah mati Mana bisa dibunuh Bahwa mujijatnya itu Seperti mujijatnya Musa Tidak harus itu Musa Karena Alkitab juga mengatakan Henoh juga nabi Meskipun kita Kita tidak tahu Cerita secara Secara lengkap Makanya dikatakan Di dalam Yudas pasal 1 Ayat 14 Yudas 1 Ayat 14 Juga tentang mereka Henok Henok Keturunan ketujuh Dari Adam Telah bernubuat Bernubuat Apa nubuatnya Katanya Sesungguhnya Tuhan Datang dengan Beribu-ribu orang Nah Beribu-ribu Nubuat tentang Akhir jaman Elia juga akan Datang di akhir jaman Maka sudah pas lah Kalau yang datang Di akhir jaman itu Untuk memerangi Antikristus itu Ya kedua nabi ini Yang dua-duanya terkait Dengan akhir jaman Bahwa Henok itu adalah Nabi karena bernubuat Itu tidak ada ceritanya Dari perjanjian lama Sebagaimana Cerita kenabian Daripada Henok itu Tidak diceritakan Karena Cerita tentang Henok itu Hanya berapa ayat tadi Dua ayat di perjanjian lama Satu ayat Dalam perjanjian lama Bahwa Tidak ada ceritanya Tentang apa yang dilakukan Itu tidak membuat Berarti Henok tidak punya cerita Hanya tidak diceritakan saja Nah Kalau dia nabi Berbuat Apakah dia tidak juga Mungkin diberi Mujijat itu Yang mujijatnya mirip Mengenung mujijatnya Nabi Musa Tapi bukan Musa itu sendiri Kalau Musa sendiri Karena dia tidak bisa Tidak bisa dibunuh Karena tubuhnya Sudah tidak ada Dan ketika dia Menampakkan diri Kepada Kristus Itu bukan menampakkan Dengan tubuhnya Itu adalah rohnya Yang menampakkan diri Di dalam Matius 17 ayat 2 Kita baca Matius 17 ayat 2 Lalu Yesus Berubah rupa Di depan mata mereka Wajahnya Bercahaya Seperti matahari Dan pakaiannya Menjadi putih Bersinar Seperti terang Oke Teruskan Maka Maka nampak Kepada mereka Musa dan Musa Musa nampak Tapi ini Dalam wujud roh Karena tubuhnya Sudah tidak ada Kalau ilia Kalau ilia Ya memang masih Wujud manusia Jadi kalau begitu Tidak mungkin Yang di kitab wahyu itu Adalah Musa dan ilia Sebab Kalau musa sudah mati Masa mati 2 kali Tidak mungkin kan Orang berdosa Yang belum pernah mati Itu cuma Heno Maka Dia harus menggenapi Keberadaannya Sebagai orang berdosa Dia harus mengalami mati Sebagaimana ilia mati Tapi dibangkitkan Karena dia beriman Kepada Kristus Dia menjadi nabi Yang melawan Anti Kristus Itu Coba kita baca lagi Dari Wahyu 11 Tadi Ayat 4 Sampai 11 Kita baca lagi Dan mayat mereka Ayat 4 Dari masal 4 Wahyu masal 11 Ayat 4 Sampai 11 Mereka Adalah Kedua pohon zaitun Dan kedua kaki dian Yang berdiri Di hadapan Tuhan Semesta alam Dan jikalau Ada orang Yang hendak Menyakiti mereka Keluarlah api Dari mulut mereka Menghanguskan Semua Musuh mereka Dan jikalau Ada orang Yang hendak Menyakiti mereka Maka orang itu Harus mati Secara itu Mereka mempunyai Kuasa Mengutup langit Supaya Jangan turun hujan Selama mereka Bernubuat Dan mereka Bernubuat berarti Nabi kan Di sini Terus Dan mereka Mempunyai kuasa Atas segala air Untuk mengubahnya Menjadi darah Dan untuk Memukul bumi Dengan segala jenis Malapetaka Setiap kali Mereka Menghendakinya Dan apabila Mereka telah Menyelesaikan Kesaksian mereka Maka binatang Yang muncul Dari jurang maut Yaitu antikristus Itu Akan memerangi Mereka Dan mengalahkan Mereka Serta membunuh Mereka Jadi ini tidak mungkin Musa Mengalami ini Karena dia Tidak punya tubuh Terus Dan mayat mereka Akan terletak Di atas jalan Raya kota besar Yang secara rohani Disebut Sodom Dan Mesir Dimana juga Tuhan mereka Berarti ini Di Yerusalem Itu terjadinya Karena tempat Dimana Tuhan Disalibkan itu Yerusalem Tapi disebut Sodom Dan Mesir Karena mungkin Orangnya waktu itu Melakukan dosa Yang Sedemikian Sehingga Bisa digambarkan Seperti dosanya Sodom dan Mesir Dan orang-orang Dari segala bangsa Dan suku Dan bahasa Dan kaum Melihat mayat mereka Tiga setengah hari Lamanya Dan orang-orang itu Tidak memperbolehkan Mayat mereka Dikuburkan Mungkin Seluruh bahasa Mungkin Kalau dulu Waktu ditulis Mungkin sulit Orang membayangkan Tapi sekarang kan Ada TV Ada internet Ada apa Kejadian di Amerika Satu menit Sudah diketahui Di seluruh dunia Atau di Indonesia Nanti kejadian Di seluruh dunia Jadi Dengan adanya Teknologi modern ini Bagi kita Tidak sulit Untuk membayangkan Bahwa itu Kejadian itu Akan Akan terlihat Seluruh dunia Ya terus Dan Mereka yang Diam di atas bumi Bergembira Dan bersuka cita Atas mereka itu Dan berpesta Dan saling mengirim Hadiah Karena kedua nabi Ya tahu Disebut Kedua nabi Berarti mereka nabi Ya terus Telah Merupakan Siksaan Bagi semua orang Yang diam Di atas bumi Terus Tiga setengah hari Kemudian Masuklah roh kehidupan Dari Allah Kedalam mereka Sehingga mereka Bangkit Dan semua orang Yang melihat mereka Menjadi sangat takut Terus Dan orang-orang itu Mendengar suatu suara Yang nyaring Dari sorga Berkata kepada mereka Naiklah kemari Lalu naiklah mereka Ke langit Diselubumi awan Disaksikan oleh Musuh-musuh mereka Oke Saudara Benaventura Jadi saya harap Ini menolong Saudara untuk mengerti Jadi pertanyaannya Adalah Nah Romo Jika saya membaca Alkitab Beno dan Elia Adalah dua orang Yang diangkat ke Firdos Tanpa melalui kematian Mati Ya awalnya Memang belum Tidak mengalami kematian Padahal Jelas bahwa Pak Dosa Adalah maut Mautnya ditunda Karena mereka punya Ditugaskan Untuk melawan Antikris Antikristus Jadi matinya ditunda Terus Apakah mereka berdua Tidak berdosa Berdosa dong Buktinya mati Mati kan Tapi ditunda Padahal Bunda Mara itu Harus melalui kematian Setelah dibangkitkan Yesus dan naik ke surga Iya betul Sama mereka juga Mereka belum naik ke surga Mereka di Firdaus Lalu Mereka menanti Disana Untuk tujuan Yang telah Ditetakkan Tuhan Bagi mereka Yaitu Untuk melawan Antikristus Makanya mereka datang Pada zaman Antikristus Itu ya Disini saya bingung Romo Saya harap sekarang Tidak bingung Ternyata Pada akhirnya Elia Biarpun matinya Ditunda Mati juga Henoh Biarpun matinya Ditunda Akhirnya mati juga Baru Bangkit Dan naik ke surga Ya saya kira Demikianlah Yang dapat saya Berikan kepada Saudara Bapak Bendura Kiranya Tuhan Memberkati Bapak 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 Amin Sampai jumpa. Sampai jumpa.